Intro Di awal pemerintahannya, Bupati Majalengka Karna Sobahi melakukan mutasi, rotasi dan promosi terhadap pejabat tinggi Pratama, administrator, pengawas dan fungsional yang dilakukan di gedung Yudhakarya Abdi Negara. Mutasi, rotasi dan promosi berdasarkan surat keputusan Bupati Majalengka No. 800 Keputusan 23 BKPSDM Garis Miring 2019 Garis Miring tertanggal 16 Januari 2019 tentang pemberhentian dan pengangkatan pegawai negeri sipil dari dan dalam jabatan tinggi Pratama, administrator, pengawas dan fungsional di lingkungan pemerintah Kabupaten Majalengka. Ada pun pejabat pimpinan tinggi Pratama sebanyak 15 orang, administrator 117 orang dan pengawas 194 orang. Di samping itu, Bupati juga pelantik para pejabat fungsional sebanyak 72 orang. Mutasi, rotasi dan promosi pada masa pemerintahan Bupati Karna Sobahi baru pertama kali dilakukan dan telah melalui proses panjang sebagaimana amanat yang tertuang dalam pasal 162 ayat 3 Undang-Undang No. 10 tahun 2016 dan persetujuan dari Mendagri karena adanya kekosongan jabatan dikarenakan pensiun. Kita mengajukan karena banyaknya ruang yang kosong, pelayanan kepada masyarakat sangat terbatas, banyak yang tidak tergarak, tidak terlayani. Maka pada saat itu saya beri inisiatif ketika jadi PLT bulan Oktober mengajukan izin mutasi ke Mendagri. Jadi mutasi ini didasarkan atas izin Mendagri dan izin itu tidak boleh kita menggeser satu pun. Tidak boleh. Ini akan dimonitor. Kalau ada perubahan akan dibatalkan itu oleh Mendagri. Dalam suratnya itu, jika Bupati dalam pelaksanaan mutasi tidak sesuai dengan lampiran keputusan Mendagri, artinya merubah posisi orang, maka itu akan dibatalkan. Kita akhirnya apa adanya. Dari Majalengka, Jawa Barat, Eduardus Fendi, Teribrata TV. Salam Teribrata. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.